Pemirsa Partai Hanura terbelah pasca Ketua Umumnya Osman Sabta Odang alias Oso dan Sekjennya Sarifudin Suding saling pecat dan tunjuk pengganti. Konflik internal partai diduga berlatar mahar politik dan tata kelola keuangan partai yang tidak transparan. Saling pecat antara Ketua Umum dan Sekjen Partai Hanura membuat partai pendukung pemerintah ini terbelah menjadi dua kubu. Kubu Sarifudin Suding memecat Oso dari Kursi Ketua Umum setelah menggelar rapat yang dihadiri ratusan pengurus hingga sesepuh Hanura. Kubu Sarifudin kemudian mengajukan mosi tidak percaya pada kepemimpinan Oso dan menunjuk Marsikal Madya TNI Purnawirawan Dariatmo sebagai PLT Ketua Umum. Mekanisme kita sempurna, 27 DPD, 400 DPC, seluruh organisasi sayap organisasi otonom memberikan sebuah mosi tidak percaya kepada Ketua Umum. Kisturuh antara Ketua Umum dengan Sekjen Partai ini diduga berlatar mahar politik pilkada. Jadi ini adalah sahwat politik dari sekelompok orang yang saya berani mengatakan mereka biasa bermain dulu. Tanda kutip nih silahkan teman-teman terjemahnya bermain dengan usan-usan patik. Pasya diserang Oso dan Wakil Ketua Umum Hanura Gede Pasek Suwardika langsung melakukan aksi balasan. Oso menegaskan tidak ada permintaan mahar politik di Hanura. Pasya diserang Oso dan Wakil Ketua Umum Hanura Gede Pasek Suwardika langsung melakukan aksi balasan. Oso menegaskan permintaan mahar politik di Hanura. Sumbangan-sumbangan yang tulus, ikhlas, yang tidak mengikat dan tidak memaksa. Itu boleh saja dan resmi. Itu diakui, disahkan oleh undang-undang. Jadi bukan untuk pribadi. Oso dilantik sebagai Ketua Umum setelah dipilih secara aklamasi dalam Munaslu Partai Hanura 22 Desember 2016. Masa jabatan Oso baru akan berakhir 2020 mendatang. Tidak ada konflik. Yang bikin konflik itu kita pecat. Itu kenapa? Dalam suasana seperti ini, dalam menjelang prafikasi, tentu ada niat-niat orang-orang tertentu ingin mengecilkan Hanura. Dan mungkin nanti kalau mereka gagal, mereka pindah ke partai lain. Ya boleh saja. Tidak usah ribut-ribut kalau Wirantung mau jadi Ketua Umum Bali, saya kasih. Orang dulu dia kasih saya kok. Minta tolong sama saya untuk jadi Ketua. Sekarang meminta lagi. Saya kasih, mudah-mudahnya kalau diambil nanti, dia bakalan jadi Presiden, jadi WAPRES. Konflik di internal Hanura mencuat dikala proses verifikasi faktual tengah berlangsung. Jika kedua kubu terlambat islah, maka nasib Hanura di ujung tanduk menjelang kontestasi pemilu 2019. Tim Liputan, Transmedia.